Halo teman-teman semuanya Welcome back to my channel Mita disini Jadi di video kali ini Aku mau review salah satu blush on terbaru Dari Madam G Ini dia Ini Squish my cheek waterproof blush on Dari Madam G Penasaran kan? Yuk langsung aja kita coba review Dari packagingnya terlebih dahulu Oke untuk Untuk packagingnya sendiri di bagian depan Kita bisa menemukan tulisan Madam G Squish my cheek waterproof Untuk kemasannya ini terbuat dari Plastimica benih Lalu untuk bagian Belakangnya disini kita bisa Menemukan variasinya Ini aku kebetulan review yang Nomor 02 Lalu ingredients dan juga netonya Ini 3,5 gram Untuk bagian Dalamnya sendiri disini Kalau misalnya kita perhatikan Kelihatan shimmery Shimmery kecil Lalu untuk teksturnya sendiri Silikon blush ini Teksturnya padat Dan juga lembut Kalau misalnya kita tekan ini Dia akan Membekas seperti ini Dan ini Nggak gampang kreki sih Jadi lebih Enak kalau misalnya Kita bawa kemana-mana Jatuh Dia nggak bakal pecah Selanjutnya ini Kita coba swatch di tangan Dan ini setelah Aku swatch 3 kali Setelah seperti ini Dan dia juga ada Shimmery-shimmery kecilnya Kalau misalnya kamu perhatiin Selanjutnya Kita tes ketahanannya Dengan air Disini aku Basuh dengan Sedikit air Lalu kita coba gosok Ini aku coba gosoknya Keras Dan aku coba gosok Berkali-kali Untuk melihat Dia masih stain atau nggak Oke dan ini hasilnya Setelah tadi aku Basuh air Dan aku coba gosok Dia masih tetap Stain dong Ini keren banget sih Oke tadi kan kita Udah coba Review dari packagingnya Terus kita udah Lihat teksturnya Lalu udah swatch di tangan Dan tes ketahanannya juga Sekarang kita mau coba Langsung swatch aja Di Pipi aku Langsung diaplikasiin aja Ini kita coba Terlebih dahulu ya Ini langsung aku coba Tap-tap Di pipi aku Untuk warnanya Memang Agak Susah Keluar Kalau misalnya kita Aplikasiin Langsung di pipi Dan ini hasil akhirnya Setelah beberapa kali aku Layer Swatchnya Dia warnanya cantik Natural Dan ada efek shimmeringnya Oke dan ini hasilnya Setelah aku aplikasiin Langsung di pipi aku Warnanya sih Natural Dan dia ada efek shimmering Shimmeringnya Untuk shimmeringnya Ini dia gak terlalu besar Dia pake shimmering kecil-kecil aja Jadi gak terlalu mencolok gitu Ini jadi Langsung aja Untuk kesimpulannya ya Jadi ini aku mau bahas Dari Point Plusnya dulu Untuk Point Plusnya sendiri Yang aku suka dari Blush On ini Satu Dia harganya terjangkau banget Ini aku beli Seharga Rp17.500 Dan aku bisa dapetin Waterproof Blush On Kayak gini Ukurannya juga lumayan Yang gak terlalu kecil Dan gak terlalu gede Sedang lah ya Untuk harga segini sih Ini oke banget Lalu untuk Point yang kedua Yang aku suka dari Blush On ini Dia Finish warna yang dihasilkan itu Natural banget Keliatannya Ini kebetulan aku pake yang Seri 02 Dia ini tonenya Untuk warnanya Kayak orange Agak kecoklatan gitu Dan ini warnanya cocok banget Buat warm tone Dan rata-rata kulit orang Indonesia Ini pilihan warnanya oke banget Aku belum coba pilihan warna yang lain sih Tapi untuk warna yang ini aku suka Dia kayak bikin summer vibes gitu Lalu untuk yang ketiga Aku suka dengan shimmeringnya Lalu aku lebih suka blush on Yang ada efek shimmeringnya Kenapa? Karena dia bikin rona pipi kamu Terlihat glowing Dan juga segar Lalu yang point keempat Yang aku suka dari blush on ini Dia itu Waterproof Ini tadi baru aku coba Tes ketahanannya Dengan air aja sih Tapi pas tadi digosok-gosok Agak keras kan dia Masih tetep stain Untuk harga Rp17.500 Ini oke banget ya Dia masih tetep stain Meskipun tadi digosok dengan air Dan digosok dengan keras juga Ini oke banget sih Aku suka Dan untuk point minusnya Yang aku gak suka Ini yang pertama itu Aromanya Dia tuh kayak ada aroma flower Aroma Bunga Kayak bunga melati Aku gak terlalu paham Tentang wangian Tapi Kalau menurut aku Ini sih aromanya Aroma melati Aku gak terlalu suka dengan aromanya Lalu yang kedua Yang aku gak suka dari blush on ini Mungkin teksturnya Ini kan dia silicon blush Jadi saat aku aplikasiin itu Warnanya susah banget keluar Jadi aku butuh layer beberapa kali Supaya warna yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan aku Tapi untuk semuanya Untuk overall Dengan harga Rp17.000 Untuk blush on ini Aku bikin ini worth it banget Ini tergantung pribadi masing-masing ya Tapi kalau menurut aku sih Dengan point-point plus tadi Aku cukup puas dengan blush on ini Oke mungkin segitu aja Review aku Untuk Madame G Squeeze my cheek waterproof blush on ini Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah nonton Semoga konten aku ini Bisa menghibur dan bermanfaat Untuk kalian semua ya Jangan lupa like Dan juga subscribe Jika kalian suka dengan video ini Dislike aja Kalau misalnya kalian gak suka Sampai ketemu di video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax